Jika video ini tembus 200 like, dalam 2 hari saya akan giveaway 200 ribu untuk 8 pemenang. Syaratnya, 1 like dan share video ini, 2 subscribe channel ini, 3 follow akun Instagram at BBRT garis bawah Wahyu 163. Lalu komen dengan ikutan giveaway lalu masukin nomor WhatsApp yang aktif. Oke selamat menonton, let's go! Halo bosku, Assalamualaikum, jumpa lagi disini dengan saya Wahyu di channel Itewahyu. Nah seperti biasa bosku, kali ini saya akan membagikan tutorial tiktok lagi, yaitu cara masuk FYP di tiktok terbaru 2021. Nah oke bosku, di video saya yang sebelumnya saya juga pernah membagikan tutorial cara masuk FYP di tiktok. Nah buat teman-teman yang ingin menonton video saya yang sebelumnya, teman-teman bisa mengeceknya di channel ini atau menekan link yang ada di deskripsi video ini. Nah oke bosku, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya sarankan teman-teman tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja ke tutorialnya. Nah oke bosku, langkah pertamanya adalah teman-teman memakai atau menggunakan hashtag atau musik yang lagi viral. Cara mencari atau mengecek hashtag yang lagi viral teman-teman tinggal menekan cari atau temukan ini ya. Nah disini banyak sekali hashtag yang lagi viral ya. Teman-teman bisa melihat ini yang ada pagar ini adalah hashtag yang lagi viral. Teman-teman juga bisa mencari musik yang lagi viral ya. Scroll kita cari ke bawah musik yang lagi viral. Nah disini ada musik yang lagi viral, teman-teman bisa menggunakannya untuk mengupload video ya. Disini teman-teman saya sarankan menggunakan hashtag-hashtag yang ini ya, yang lagi viral dan musiknya. Nah oke bosku, lanjut. Cara yang keduanya ialah teman-teman tekan saya ini atau lanjut ke profile. Lalu tekan titik 3 di atas. Nah kita akan mengubah prevensi mana ya. Nah kita akan mengubah langkah. Nah lanjut ke langkah yang keduanya ialah kita akan merubah prevensi konten. Dengan teman-teman tinggal menekan yang prevensi konten ini. Nah disini ada tulisan bahasa video teman-teman tinggal tekan. Nah disini banyak sekali bahasa ya. Karena disini saya hanya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Leutopiu, Magyar, Belanda, Pors dan Polsky. Teman-teman bisa menambahkan bahasa ya, bisa menambah bahasa yang lain. Caranya adalah teman-teman tambah bahasa lalu memilih saya bahasa-bahasa yang ingin ditambahkan. Saya akan menambahkan bahasa Melayu, bahasa Sunda. Selesai. Tambah bahasa. Nah teman-teman bisa menambahkan semua bahasanya ya. Ini manfaatnya adalah cara kerjanya begini. Jika kita menambahkan bahasa Jawa misalkan. Nah nanti ada orang yang membuat video menggunakan bahasa Jawa. Otomatis video kita bisa direkomendasikan ke orang yang menggunakan bahasa Jawa. Nah lanjut ke cara yang ketiga. Yaitu jadwal atau waktu yang terbaik untuk upload video di what? Maksud saya upload video di tiktok. Semua sosial media atau semua internet mempunyai waktu update video yang sangat baik ya. Atau yang waktu tertentu ya. Yang mempunyai misalkan Facebook mempunyai waktu tertentu. Instagram mempunyai waktu tertentu. Bahkan tiktok pun mempunyai waktu tertentu untuk upload video. Di sini saya kasih lihat pdf waktu tertentu yang bisa digunakan. Atau waktu strategis yang digunakan untuk upload video biar bisa masuk FBP. Di hari Senin, waktu strategisnya adalah jam 6 pagi, jam 10 pagi, jam 10 malam. Di hari Selasa, jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi, jam 4 pagi, jam 9 pagi. Di hari Rabu, jam 7 pagi, jam 8 pagi, jam 11 malam. Di hari Kamis, jam 9 pagi, jam 12 siang dan jam 7 malam. Di hari Jumat, jam 5 pagi, jam 1 siang, jam 3 sore. Hari Sabtu, jam 11 siang, jam 7 malam, jam 8 malam. Hari Minggu, jam 7 pagi, jam 8 pagi, dan jam 4. Maksud saya ini, jam 4 sore ya. Nah teman-teman bisa melihat ini ya. Ini adalah waktu strategis yang diberikan pihak tiktok untuk kita mengupload video biar bisa trending ya. Nah oke bosku, itu dia tutorialnya. Jika konten saya bermanfaat, jangan berat tangan untuk menekan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah oke bosku, untuk menghemat durasi, langsung saja saya tutup. Akhir kata, wassalam. Terima kasih.